Hai Assalamualaikum salam sehat selalu everyone kali ini saya akan berbagi resep binsam ayam yang lembut dan kenyal walaupun sudah dingin serta cara pembuatannya yang sangat-sangat mudah dan simple anti gagal ya dan langsung saja ini bahan-bahan yang saya pergunakan disini saya menggunakan empat siung bawang putih masako bubuk lada bubuk empat butir telur daun bawang disini saya menggunakan ayam giling saya beli 32.000 di supermarket saya gramnya saya lupa ya dan disini saya menggunakan 500 gram tepung tapioca semua ya saya pergunakan lalu saya disini menggunakan kulit binsam dan kulit pangsit karena saya ada kulit pangsit walaupun tebal tapi tetap rasanya enak dua buah wortel dan dua buah labu hijau ya yang masih muda yang masih muda lalu setelah itu saus tiram dan kecap asin setelah di kupas dibersihkan getahnya dibuang lalu labu siam dengan wortel ini kita parut ya kawan-kawannya kita parut tapi ini kopinya adalah mood booster saya selama membuat video jangan dimasukkan adonan ya Nah ini wortel dan labu siam yang sudah diparut lalu bawang daun diiris semua bawang daun tadi saya iris dan wortelnya saya bagi dua untuk topping dan untuk di adonan yang toppingnya itu boleh dipotong-potong lagi kecil-kecil ya kawan-kawan let's restart tepung tapioca nya semua 500 gram saya pakai untuk membuat adonan mungkin bisa kawan-kawan bisa pakai tempat yang lebih besar ya supaya mengaduknya lebih leluasa lalu campurkan labu yang sudah diparut tadi ya labu yang sudah diparut tadi kita campurkan lalu selanjutnya wortel nah wortel kita campurkan ini kelihatannya memang penuh sangat ya kawan-kawan tetapi kalau sudah diadon nanti jadinya tidak penuh seperti ini lalu selanjutnya daun bawang kita masukkan semua semua daun bawang kita masukkan semua lalu selanjutnya kita masukkan bawang putih yang sudah dihaluskan 4 siung bawang putih tadinya sudah dihaluskan kita masukkan lalu lada bubuk ya lada bubuk itu saya pakai satu bungkus lalu masako saya pakai satu bungkus dulu tapi nanti bisa dikoreksi rasa kalau kurang kita bisa tambahkan ya kawan-kawan setelah itu kita masukkan 2 sendok makan kecap asin lalu selanjutnya 1 sendok makan saus tiram karena disini saus tiramnya opsional boleh lebih ya kawan-kawan ya sebab itu saus tiram saya tinggal sedikit jadi saya pakai satu sendok makan aja lalu 4 butir telur kita masukkan 4 butir telur semuanya masuk dalam adonan lalu kita aduk kita aduk nah seperti ini jadinya yang penuh tadi ya kawan-kawannya jadinya seperti ini jangan dicampur dengan air tidak sama sekali menggunakan air setelah tercampur semua kita masukkan ayam giling ayam giling kita masukkan lalu kita aduk lagi sampai rata kita aduk lagi sampai rata disini saya tidak menggunakan gula ya kawan-kawan kalau kawan-kawan mau menggunakan gula boleh tetapi saya disini tidak menggunakan gula karena nantikan kita makan pakai saus pakai kecap ya ini pun rasanya sudah sangat-sangat sedap sekali ya kawan-kawannya kita aduk terus lalu kita koreksi rasa kita apa kurang asin apakah disini saya tidak menggunakan garam saya hanya menggunakan masako serta roiko nah disini saya menambahkan roiko lagi dan setelah adonannya tercampur rata dan kita sudah koreksi rasa semuanya saya menggunakan sendok kecil ya kawan-kawan dan ini adalah cetakan untuk supaya bimsum yang kita buat itu anti gagal ya kawan-kawan pasti ya di gagal ikuti terus cara pembuatannya dan ini kulit bimsum yang akan saya pergunakan untuk membuat bimsum ini dan ada sebagian kulit pangsit nanti untuk saya pergunakan kita siapkan kukusan ya kawan-kawan kita siapkan kukusan dan memasukkan air secukupnya untuk menyukur setelah itu kita cetak satu persatu ikuti langkah yang saya buat pertama saya buat memakai kulit pangsit dulu saya kita pergunakan dua sendok kecil adonannya dan jangan lupa topping wortelnya letak di atas dan kita buat sampai habis sampai habis ya nah ini kulit bimsum jangan mempergunakan minyak ya kawan-kawan saya tidak mempergunakan minyak dan dia nanti kalau sudah matang dia akan terlepas dari cetakannya dengan bagus ya kawan-kawannya kita masukkan semua adonannya satu persatu sampai 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 adonannya habis ya kawan-kawan ini 500 gram tepung tapioca ini bisa dapat 60 dimsum ya kawan-kawan dan anak-anak saya sangat suka sekali dengan dimsum ini ini rasanya sangat lezat dan empuk lalu selanjutnya kita setelah airnya mendidih air kukusan ini kita mulai untuk mengukus kita masukkan satu persatu untuk mengukus kalau kalau ada lebih cetakannya boleh boleh juga ya kawan-kawan ya biar proses mengukusnya lebih cepat kalau saya seadanya aja dan saya kalau sudah masak saya buat lagi berulang-ulang sampai adonannya habis ya kawan-kawan lalu kita tunggu sampai 25 menit dan ini dingsamnya sudah masak ya kawan-kawan dingsamnya sudah masak setelah masak ini penampakannya yang pakai kulit pangsit kalau tidak suka dengan tepi-tepinya boleh dipotong ya kawan-kawan lihat ya dia tidak menempel sama sekali di cetakannya dia begitu bagus walaupun saya tidak memakai minyak ya cukup hanya diolesi air aja ya kawan-kawannya sangat-sangat cantik dan ini hasilnya sangat memuaskan ya kawan-kawan dan ini yang saya memakai kulit dingsamnya ya dia kecil tapi dia cantik juga sebenarnya mudah ini karena panas ya kawan-kawan jadi saya pakai garpu untuk mengeluarkannya oke kita boleh ulangi semua dan ini penampakannya antara kulit dingsam dan kulit pangsit seperti tadi saya kasih tahu kulit pangsit karena saya ada di kulkas jadi saya pakai dan itu tidak merubah rasa ya kawan-kawan tetap lembut walaupun nanti sudah dimasukkan di dalam kulkas untuk stok nanti kalau mau makan boleh dihangatkan lagi dikukus lagi dia akan seperti ini nah ini sebenarnya jadinya 60 biji ya dihinsam ya kawan-kawan tapi sisanya sudah hilang sudah dimakan anak-anak saya ya kawan-kawan begini oke kawan-kawan selanjutnya selamat mencoba resep ginsum homemade dari saya selamat menikmati